Untuk mencegah tubuh menjadi rusak, maka tubuh melakukan respon berupa inflamasi Halo bunda, selamat datang di podcast Halo bunda, persenian spesial dari Gineros Teman bunda mendampingi tumbuh kemang sekecil Senang sekali ini saya asasi bisa hadir kembali di hadapan bunda-bunda dimanapun bunda berada Nah bunda-bunda seperti biasa kan tentu saja kita akan berdiskusi ataupun kita akan sharing-sharing nih tentang dunia kesehatan Dan khususnya tentang dunia tumbuh kemang anak Dan tentu saja saya gak sendiri akan membahas tentang dunia tumbuh kemang anak ini Tentu saja saya akan ditemani seorang neurologi nih Nah ini for the first time nih ya, pokoknya kita dapat narasumber seorang doctor neurologi tentunya Karena sebelum-sebelumnya kan kita sering dengan dokter spesialis anak, dengan terapis Terus juga dengan psikolog Dan ini baru pertama kalinya kita sharing-sharing bareng dengan dokter neurologi nih Nah pokoknya bunda-bunda harus nonton segmen satu ini sampai habis ya Nah kita akan membahas apa sih? Pertama kita akan membahas tentang inflamasi pada tubuh Nah mungkin bunda-bunda disini masih pada bingung ya Apa sih inflamasi itu? Terus manfaatnya pada tubuh itu apa? Ataukah ada dampak buruk? Ataupun dampak baiknya nih buat tubuh? Tentunya untuk tubuh si kecil Nah tentu saja saya tidak akan sendirian Dan saya akan ditemani oleh dokter neurolog yang sudah hadir di hadapan kita nih Spesial banget buat buda-buda Dengan dokter Sikiyomana Halo dokter Halo Mbak Sasi Sehat dok? Alhamdulillah Gimana perjalanannya tadi nih dari Jakarta melipir-melipir ke selatan Pinggir-pinggir dikit Wow Macet Macet Wah jadi dimana-mana macet boleh Mungkin disapa dulu dokter bunda-bunda yang sudah nonton nih Ya halo bunda-bunda semua Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa hari ini? Inflamasi Oke Kita akan bahas inflamasi Sebelum kita ngebahas inflamasi ya nih dok Mau tanya nih kesehariannya dokter seperti apa? Mungkin kalau boleh tau dokter udah ada punya anak? Alhamdulillah sudah Oh udah ada gitu kan Mungkin sharing-sharing nih sebagai seorang dokter gitu kan Terus juga punya anak nih Gimana sih ngebagi waktunya? Ataupun kesehariannya dokter dia boleh dibagi dulu nih sebelum kita ngebahas ini? Ya seperti dokter yang lain pada umumnya juga ya Karena juga mayoritas juga punya anak ya Ya intinya saya praktek sebagaimana mestinya Tapi biasanya saya praktek selama ini dimulai paling cepat jam 9 pagi Oke jam 9 pagi Karena paginya itu pasti saya masih main dan ngurus anak dulu Oke Jadi menyempatkan waktu ya pokoknya quality time nih sebelum berangkat Betul apalagi tempat praktek saya sama rumah saya jaraknya cuma sekitar 10 menit Oke berarti agak dekat ya Masih bisa kekontrol lah ya Oke oke Terus abis itu nah ngebagi waktunya nih dokter misalnya Kayak oke kita di jam 9 Terus abis itu dari dokter sendiri pribadi quality time apa sih misalnya sama anak Supaya ya merasa dekat nih dengan ayahnya Dari kecil itu saya selalu biasanya tuh jalan sama anak ya Artinya jalan tuh saya gendong jaman masih pake yang gendongan apa sih Ya yang itu yang depan itu ya Dari jaman masih umur 3 bulanan Sampai sekarang pun masih sering gitu loh Oke jadi maksudnya dari situ bondingnya ya Biar dia apa ya maksudnya biar ngeh bukan selain hanya ibunya tapi ada bapaknya gitu Jadi direkatkan nih bonding dari kecil dulu ya di gendong terus abis itu nih Kalau boleh tau ada berapa 2, 1, 3, 4, 5 Baru 1 Oh baru 1 Usia berapa dok saya? Sekarang hampir 3 tahun Hampir 3 tahun ini kan berarti lagi lucu-lucunya kan Lucu-lucu lagi Banyak tingkahnya Nah kalau dari dokter sendiri sebagai seorang yang maksudnya Memaksimalkan golden age-nya Dari buat si kecil ini sih gimana sih? Nah ini agak tricky ya sebetulnya Tapi ya Alhamdulillah istri saya tuh banyak informasi banyak Oke Jadi kalau untuk anak meskipun saya seorang dokter Tapi untuk anak saya lebih ikut apa kata dia sih sebetulnya Oh gitu Naluri ibu dan dia juga banyak informasi yang didapet ya Jadi lebih kayak apa namanya yaudah kita berni sama istri gitu kan Jadi istri yang lebih paham Jadi kita juga lah tau ya sebagai suami gitu Justru saya lebih banyak belajar sama istri saya Oh gitu Oke Nah dari dokter sendiri misalnya kayak Sebenernya nih kan kita mungkin tau Dokter nyerologi tuh sebenernya apa sih misalnya gitu kan Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu kan Konsennya dengan dokter umum ataupun dokter anak tuh apa bedanya sih dok? Ya Jadi dokter nyerologi itu sebetulnya ya itu ya apa Bidang spesialisasi dari dunia kedokteran Awalnya kita tuh dokter umum dulu Oke Setelah lulus Nah tuh terserah nih tuh Mau ngambil apa Mau dokter anak Kalau dokter bedah, dokter kandungan segala macem Nah saya emang ambil dokter nyerologi Oke Nyerologi tuh apa sih? Nyerologi adalah sesuatu berhubungan dengan saraf Saraf disini ya bukan saraf pake P ya? Bukan ya? Sarap Bukan ya? Tapi disini kita untuk mempelajari tentang kesehatan saraf secara umum yaitu tentang otak, sum-sum tulang belakang, bagaimana orang bergerak, kelumpuhan segala macem Oke yang applicablenya apa sih? Seperti stroke, cenderung kepala, terus apalagi tumor otak, kayak gitu-gitu termasuk disini adalah perkembangan anak karena kita ada subdivisi yang namanya neurologi anak atau neuropediatri Nah tadi lagi keberlatian dan neurologi Nah oke, kita agak melipir nih dok Mungkin kan tadi ya kita udah bahas kan Maksudnya dengan topik ini tuh kita kan membahas tentang inflamasi nih Maksudnya kan pernah denger juga nih saya pribadi misalnya ternyata inflamasi tuh bisa berkaitan dengan otak Yang mungkin bisa berkaitan dengan saraf Nah kalau misalnya kita tarik dari awal dulu deh sebenernya tuh inflamasi tuh apa sih dan dampaknya untuk tubuh tuh secara umum tuh gimana? Inflamasi tuh namanya kayaknya keren gitu ya Ya inflamasi gitu Inflamasi, oh hewan apa ini? Apa ini, agak sedikit medis gitu kan Kalau saya ganti kata-kata jadi radang, paham gak? Bisa, tapi orang-orang kayaknya padahal radang tenggorokan, radang sendi gitu Inflamasi tuh bahasa gampangnya adalah radang sebetulnya Sebetulnya inflamasi darah radang Radang disini, kenapa sih terjadi peradangan di tubuh ya? Kenapa terjadi inflamasi di tubuh? Itu adalah suatu mekanisme normal Mekanisme normal dimana tubuh melakukan proteksi Terhadap masuknya bakteri, masuknya virus, munculnya kerusakan jaringan, munculnya stres oksidatif Gangguan apapun atau karena trauma atau benturan Nah inilah yang menyebabkan, untuk mencegah tubuh menjadi rusak Maka tubuh melakukan respon berupa inflamasi atau peradangan Nah jadi sebagai tameng ya, perisainya Perisainya, jadi inflamasi tuh sebenernya nama umumnya, nama begini itu radang ya Radang Oke, nah kalau misalnya kan tadi berkaitan dengan keradangan terus habis itu Ada gak sih maksudnya selain radang tenggorokan, maksudnya radang-radang lainnya ada gak sih dok sebenernya? Semua tubuh kita nih, semua sistem tubuh kita, baik itu saluran nafas, saluran cerna, bahkan sistem sarafan Itu semua diproteksi Oke Kalau semua diproteksi berarti semua bisa mengalami inflamasi Jadi dimanapun Dimanapun ya, maksudnya Kulit pun iya Oke Kalau misalnya dengan kulit berarti pas luka gitu kali ya Iya, agak lebih merah, bengkak, gatel, itu adalah proses radang Oke Yang tersebut namanya dermatitis gitu ya Nah kalau suka denger, bunda-bunda denger dermatitis itu adalah peradangan pada kulit Oke, jadi memang pokoknya ini semua yang ada di tubuh kita ini punya proses-mekanisme informasi Oke, nah kalau misalnya tadi nih dikaitkan dengan, tadi kan saya udah pernah bilang Pernah denger nih misalnya otak itu mengalami inflamasi Berarti dokter tadi juga menjelaskan bahwa ya semua tubuh yang ada di tubuh kita ini bisa mengalami inflamasi kan Nah, kalau misalnya nih dikaitkan dengan neurologi gitu kan Atau berkaitan dengan saraf gitu Nah, apa sih dampak yang bisa diakibatkan dari inflamasi yang misalnya kita kena sarafnya nih Oke Inflamasi di sini kalau terkait dengan saraf ya Kita harus bagi dua dulu nih Oke Ini inflamasi di luar sistem saraf yang mempengaruhi saraf Oke Atau inflamasi yang memang direct langsung kena sarafnya Iya Nah, dua-duanya berpengaruh Jadi misalnya gini Ada seseorang, kita bicara anak ya Iya Ada seseorang anak yang mengalami inflamasi berulang Misalnya dia ada radang tenggorokan terus gitu ya Oke, iya Misalnya kayak gitu ya Iya, saya juga sih Ngaruh gak ke saraf deh pertanyaannya gitu kan Iya Ngaruh Oh itu bisa Ngaruh Oke Itu pertama Tapi ada orang yang Seorang anak yang ternyata mengalami peradangan pada selaput otak yang kita sebut meningitis Iya Itu kan langsung kena saraf ya kan Ngaruh gak? Ya ngaruh Banget Nah itu Oke Jadi setiap peradangan pada tubuh seorang anak Otomatis akan mempengaruhi faktor dari tumbuh kembangnya Terutama kembang ya Terutama kembang ya Kita ngomong disini ya Terutama kembang ya Nah itu Jadi mempengaruhi Gimana sih cara mempengaruhinya gitu kan ya Loh kan ini kan menggorokan Iya Apa hubungannya sama otaknya gitu kan Misalnya saraf-saraf gitu Ngomong-ngomong kan kalau peradangan itu kan sebenarnya masuk dari dalam pembuluh darah ya Oke Kan kalau pembuluh darah itu kan kalau kita ibaratkan kayak semacam pipa kayak selang Selang ya selang Selang itu dilewatin air Oke Airnya itu akan muter ke seluruh tubuh kan Iya pasti Airnya kira-kira mampir ke otak gak? Mampir? Ya udah Oh iya iya Logis kan? Logis Sesimpel itu sebenarnya Kalau terjadi peradangan di suatu tempat Maka tubuh itu akan melakukan proteksi dengan mengeluarkan sel-sel radang Contohnya misalnya lekosit alias sel darah putih ya Sel mas Banyak lah kalau gitu panjang malah ceritanya Nah sel-sel ini otomatis juga akan beredar di aliran darah Di aliran darah yang lain Dan bisa menyebabkan pengentalan darah Bisa menyebabkan namanya reaksi inflamasi Kalau mungkin suka denger yang kayak kemarin jaman covid nih Ada sitokin 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 storm, badai sitokin Oh badai sitokin iya 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 Itu adalah satu mediatur inflamasi atau satu zat yang muncul pada saat peradangan Yang bisa mempengaruhi organ lain Oke Ya Jadi bukan semata-mata orang yang mengalami gangguan Ya Keliatannya di fisiknya Di fisiknya aja Baik-baik aja Bisa aja Kalau dia berulang dan berkepanjangan Otomatis organ lainnya akan terpengaruh Oke kok saya jadi takut tuh Saya sering terhadang tenggerokan nih Nah tapi itu terutama untuk orang masih mengalami fase tumbuh kembang Oke ya jadi maksudnya berarti concernnya ini jadi bunda-bunda nih ya Kalau misalnya anaknya sering radang tenggerokan gitu perlu diwaspadai berarti ya dok Berkepanjangan gitu Yang tidak segera diatasi takutnya akan bisa berpengaruh juga berarti Berpengaruh Oke nah itu dia bunda-bunda ya pokoknya ternyata walaupun terlihatnya kayaknya Kayak inflamasi yaudah tidak ada hubungannya dengan otak nih gitu kan Tapi walaupun sesimpel itu dengan radang ya radang tenggerokan tadi ternyata bisa berpengaruh nih dengan organ-organ lainnya gitu Jadi bunda-bunda pokoknya harus waspada harus perlu diperhatikan lagi untuk kesehatan si kecil Nah untuk bunda-bunda nih pokoknya yang baru tahu tentang inflamasi atau mau tanya-tanya nih tentang lanjut inflamasi bisa berpengaruh terhadap apa aja sih Nah bunda-bunda bisa tulis ya di kolom komentar di youtube kita di bawah nanti mungkin bisa kita share dengan dokter Siki Jadi kalau misalnya ada bunda-bunda yang udah menuliskan pertanyaan di kolom komentar Oke dok lanjut nih tadi menimbulkan kekhawatiran juga ya kalau misalnya bisa berdampak dengan organ-organ lainnya Nah mengenai misalnya inflamasi pada saraf otak tadi kan udah berhubungan dengan tenggorokan nih misalnya sakit keseharian gitu kan Kalau misalnya dengan inflamasi pada saraf otak bisa gak sih misalnya mengganggu kinerja fungsi neuronnya itu sendiri Wow itu pasti Pasti ya Sebelumnya saya cerita dari jaman embryologi dulu nih ya biar paham kenapa sih penting banget nih otak nih urusannya gitu ya Jadi ketika jaman masih embryo nih dulu nih kita belum punya tangan, belum punya paru, belum punya jantung, belum punya apapun Yang pertama kali dibentuk dalam sistem embryo adalah neural fault atau lengkung saraf Oke Lipatan saraf Lipatan saraf ini kemudian dia akan menjadi bakal otak dan bakal sum-sum tulang belakang Oke Ini dibentuk pertama kali sampai akhirnya embryo ini berubah menjadi janin mulai muncul ada parunya, ada ususnya, ada tangan kaki, jantung mulai berdetak segala macam Sampai dikatakan layak atau janin ini mature atau layak untuk lahir Oke Iya kan untuk lahir Biasanya sekitar ya 36 minggu ke atas lah itu ya itu dia udah layak untuk lahir Apa sih patokan dia layak untuk lahir maka dia memiliki detak jantung yang sudah ada makanya kita cek DJJ kan Iya Kalau itu di USG Kemudian kita dia juga udah punya apa namanya kematangan paru jadi dia udah bisa bernafas di luar Iya Iya kan Ini dinyatakan matang Oke Lahirlah seorang bayi itu apakah otaknya atau sarafnya sudah berkembang? Belum Jadi belum berkembang di dalam kandungan? Belum Iya berkembang tapi belum optimal, belum matang Oke Buktinya apa? Bayi itu bisa bergerak, bisa nafas, bisa BAB, jantung mekonium, bisa pipis Iya Bisa ngomong gak? Belum Bisa jalan gak? Belum Artinya otaknya udah berkembang belum? Belum 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 kan? Oke Oke Mulai masuk satu tahun Satu tahun kemudian Anaknya udah boleh merangkak Iya Udah bisa mungkin berkata-kata sedikit banyak Udah bisa ngobrol belum? Belum Udah berkembang belum otak? Belum Tapi lebih baik dibanding yang dulu Iya Itu tersebutnya perkembangan otak Oke Iya bener-bener Kapan sempurna perkembangan otak yang tersebut golden period? Iya Itu kurang lebih sampai umur 5 tahun Oke Setelah 5 tahun dinyatakan otak sudah mengalami perkembangan yang optimal baru layak dimasukkan input yang bisa dianalisa Itulah usia sekolah Oke Jadi perkembangannya seperti itu ya Seperti itu Jadi otak itu dibentuk duluan kelar belakangan Maksudnya itu ya Iya bener-bener Saking repotnya Bayangkan kalo terjadi kerusakan Wow Sudah dari misalnya ada gejala dari awal dari kandungan misalnya gitu Iya kan? Taruh lah gak dari kandungan pasal lahir Dibikinnya duluan kelar belakangan Berarti proses selama kan? Lama-lama Kalo udah kerusakan repot gak? Repot pasti Lama banget kan? Lama Nah itulah repotnya Oke Ketika terjadi gangguan atau peradangan pada otak atau sistem saraf Penyembuhan atau pemulihan itu udah pasti gak mungkin kayak kulit yang dua minggu baik Oke Bisa sangat-sangat panjang sekali Ya Recovery-nya Atau bisa menyebabkan gejala sisa yang menetap atau permanen Oh gitu Jadi maksudnya ada ketika ada peradangan Walaupun berarti apakah bisa sembuh-sembuh total gitu Atau pasti menyebabkan sisa-sisa yang tadi dokter bilang? Nah kalo peradangan pada otak ya Kita ngomong misalnya meningitis atau encefalitis gitu ya Ya Peradangan pada selaput otak atau pada otaknya Tergantung seberapa cepat dan seberapa tepat dia ditangani Oke Ya kita punya Istilah namanya time is brain Oke Jadi ketika Sel otak itu terjadi kerusakan Kalo kita lelet Yaudah Gak terlambat ya Irreversible Oh gitu Nah itu Itulah kenapa Kenapa ya saya bilang ya Masih banyak cerita nih Orang yang masih kecilnya mungkin pernah terbentur Atau ada gangguan apa Atau pernah dia mengalami kejang Misalnya ya step gitu ya Iya Kok sampai dewasa masih agak ada sisanya gimana Kok agak-agak gimana gitu ya Itu yang kita sebut gejala sisa Oke kan kadang maksudnya gini dok Pernah liat beberapa misalnya Kayak tantrum Terus akhirnya kan suka ngebenturin kepala nih Apakah itu berarti bisa berpengaruh juga Bisa dong Oke Bisa Jadi memang Ini yang namanya saraf nih otak sum-sum tulung belakang Itu disayang banget Harus disayang banget Harus ya pokoknya bunda-bunda harus Bikin rempok soalnya Ada duluan Tapi maksudnya selesai belakangan Semua udah terbentuk Tangan dan kaki dan lain-lainnya udah terbentuk Tapi selesainya terakhiran Oke nih dok Lanjutnya Kalau misalnya Balik lagi tadi Mengenai inflamasi Ya peradangan itu sendiri Sebenernya Ada dampak bagusnya gak sih Buat tubuh Khususnya untuk anak-anak sendiri Ada dong Ada ya Kan tadi dibilang Mekanisme proteksi atau perlindungan ya Oh iya bener Betul Jadi dia melokalize Supaya peradangannya itu Tidak menyebar ke seluruh tubuh Misal begini Misal Contoh kita ngomong yang gampang Amandel Oke Amandel Amandel itu berarti terjadi infeksi Dia masuk ke saluran nafas bagian atas Disitu ada suatu kelenjar yang memandu Dia akan melakukan proteksi dan meradang Oke Supaya apa sih? Supaya radangnya disini doang Iya kan? Gak menyebar ke lainnya Karena kalau dia menyebar kemana-mana Itu yang kita sebut namanya sepsis Sepsis adalah peradangan seluruh tubuh yang bisa berakibat kematian Itu lebih repot lagi Oh Bisa menyebabkan multiple organ failure Oke Kegagalan organ secara multiple Nah itu Jadi peradangan tujuannya baik Baik Karena untuk melokalisi Melokalisasi kuman Atau sesuatu yang berbahaya ini supaya menyebar kemana-mana Oh Jadi bener-bener Agar si apa namanya Perlindungannya ini Hanya di satu bagian tubuh aja gitu Apakah berpotensi juga dong Kalau misalnya Aduh pasukannya gak kuat nih Akhirnya mendobrak Akhirnya bisa kemana-mana gitu Nah bisa Itulah gunanya Fungsi dayatan tubuh Iya kan? Oke Jadi kalau ada orang yang mengalami peradangan Ya dia mesti istirahat dong Ya bener Dan dia harus menikahkan dayatan tubuhnya Oke Dengan konsumsi makanan-makanannya oke Suplemen-suplemennya oke Dan tentu juga dia harus Apa namanya Dia Gak boleh Sampai dayatan tubuhnya drop Karena kalau dayatan tubuhnya drop Itu yang udah diniatin melokalisasi kuman ya Terus tiba-tiba gak kuat Iya Biar merepat kemana-mana Iya kan Jadi Apa namanya Akhirnya harus Pokoknya didongkrek ya Didongkrek dengan Supaya gak bisa ngelebar kemana-mana Oke nih kalau misalnya tadi Inflamasi dengan tubuh Terus Berkaitan dengan ini Kalau misalnya dari Otaknya sendiri nih dok Misalnya saraf otaknya Tadi balik lagi Kalau misalnya Anak suka ngebentur Terus habis itu Ada apa namanya Apa sih yang perlu diwaspadai Ketika bisa berpotensi Untuk Yang berhubungan dengan saraf otak anak Menyerang saraf otak anak gitu Oke Yang pertama pasti Kalau gangguan otak tuh Kita ngeliat satu adalah Gangguan pembuluh darah Gangguan benturan Atau trauma ya Kemudian gangguan infeksi Gangguan autoimun Nah itu kan ya Contohnya itu ya contohnya Cuma kita ngomong ya benturan deh Iya Ini penting nih Buat bunda-bunda nih Ya kan biasanya kan Maksudnya anak-anak sering kan Kalo misalnya kayak gitu Bentur Tantrum Jendutin kepala di tembok Atau di lantai Kita bedakan antara kejedot Dan benturan kepala ya Oke Kalo kejedot misalnya mungkin diket Sengaja Iya kan Anaknya juga gak terlalu heboh Dan kita kan juga menakar Lihat tuh Wah ini kejedotnya cuma kejedot biasa Atau sampai Uduh kenceng banget gitu kan ya Nah itu Kalo terjadi benturan yang menyeri gak kan Artinya kok kenceng banget sih Ini gitu ya Itu seorang anak Wajib dilakukan CT scan Oke Karena kenapa Anak itu Bentuk kepala Relatif lebih besar Dibandingkan volume otak Oh volume otaknya Volume otaknya belum berkembang maksimal kan Sehingga disitu ada space Kalo terjadi ada perdarahan Anaknya akan mengalami sakit kepala Gak akan mengalami sakit kepala Oke Kenapa? Karena masih ada space Yang bisa Ada rongga Untuk terisi darah Beda dengan orang dewasa Yang otak sama tengkoraknya udah penuh Kalo ditambah darah dia empet-empetan Penuh Akhirnya terjadi sakit kepala kan Nah kalo anak enggak Maka Kalo benturan yang agak hebat Langsung lakukan CT scan Karena sering Saya dapatkan pasien-pasien tersebut Sesungguhnya mengalami perdarahan di otak Tapi anaknya gak memiliki gijala Sampai akhirnya perdaraannya kelewat banyak Anaknya baru mulai ngantuk Loyo, 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 teler Nah itu Wah Jadi banyak informasi baru nih Buat saya nih Pokoknya mudah-mudah Semakin sharing-sharing dari Dr. Ziki ini Semakin Mantep banget pokoknya Jadi nanti kita akan membahas lagi ya dok ya Tentang perkembangan otak ini dengan inflamasi Pokoknya bunda-bunda Jangan lupa untuk nonton segmen kedua Kita akan membahas lagi tentang inflamasi dengan perkembangan otak Jadi tetap di Podcast Halo Bunda Ruang Informasi Keluarga Sehat Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!